catatan tuh bisa menggunakan misalkan buat ini ya jadi kalian gampang mau screenshotnya oke bener ya oke oke kita mulai hari ini kita akan berteman kedua sesuai agenda kita akan bahas tentang instalasi WordPress dimana saya akan menyampaikannya chai chai atau dengan pelan-pelan atau dengan slowly jadi diharapkan ya kalian benar-benar ngerti minimal ilmunya yang kalian bisa dapat adalah ya bikin web bikin web yang bagaimana tinggal klik-klik isi jadi nah sesuai agenda kita pertemuan hari ini adalah ya persiapan awalnya sudah kalian udah siapin yaitu WordPress dan sub ini nih kalau saya kan pakai laragon berarti saya akan ngeklik start all oke sudah ya satunya lagi adalah browser silakan buka browser nah misalkan saya bikin disini kelompok kalian nih kulit dulu berdengka S4A ini nggak usah diturut yang penting kalian buka Google Chrome aja udah kebutuhannya ya atau laragon yang penting ada apacem SKR dalam keadaan running itu pertama udah ya kedua browser browser terbaru terupdate ketikanya WordPress yang zip yang di pertemuan pertama sudah saya contohkan mendownloadnya dari mana sekali lagi udah ya kita mau ngapain kita mau beginian instalasi WordPress mulai dari database aplikasi export backup import restore dan seterusnya target kita hari ini udah beres ini kita pulang oke nah lanjut ya pertama-tama sekali lagi persiapannya beres apa sih persiapannya yang saya bilang berarti SAM atau laragon ya nggak saya gedein deh disini perlu apace dan MySQL dalam keadaan running kedua browser disini saya menggunakan Chrome atau setidaknya Firefox karena dia bisa beda tampilannya tidak ketinggalan WordPress zip yang terbaru udah itu persiapannya kita udah beres tadi kan nah kita mulai dengan instalasi WordPress oke pertama-tama yang perlu dilakukan adalah file zipnya di ekstrak dulu file zip mengenai cepat lapan ekstraknya itu tergantung kalian ya kalau udah pakai SSD biasanya lebih cepat klik kanan ekstrak ekstrak here nanti ada folder WordPress tinggal ditunggu udah sampai ini habis itu diapain di rename nah biar seragam rename dengan sekarang ini nama masing-masing pak nanti ilham ketemu ilham gimana nah ilham ada ilham TI misalnya ilham ada 1 ada 2 ada 3 berarti namain masing-masing ya misalnya saya namain setia udah udah bener ya di cut di cut di cut di cut udah konsentrasi ya sampai di cut pak karena kita butuh sekali doang kita masternya sudah ada yang zip ini kalau dia udah di install sekali udah gak pakai di cut udah bener ya cut bukan copy ya di cut yang hasil folder itu oke ini udah pelan-pelan intinya habis setelah di ekstrak kita cut taruh kemana nah ceritanya gini kalau saya menguntung laragon laragon itu punya director risk server ada dimana saya naruhnya di D laragon 7 ada www oke jadi yang saya ada di D laragon 7 www yang sam sabar yang sam sabar kalian perhatikan dulu aja kalau laragon saya installnya di D laragon www jadi saya mesti naruh di www oke sabar nah karena kita sekarang 2223 daripada terlalu banyak folder ya nah saya akan bikin folder 2223e di dalam folder inilah saya akan mempasta setiara D oke nah yang sab sabar ada gak yang pakai laragon enggak ya kalau laragon saya pakai pastinya di folder laragon www tapi sebelum paste bikin dulu 2223e di dalam 2223e baru ada folder yang kita rename tadi jelas ya ngapa biar kita seragam oke sam nah sini saya punya sam juga nih samnya apa aja my skl harus running ya pakai ngapain apa pada running saya udah pakai laragon oke konsentrasi 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 samnya apa aja my skl harus running kalau sudah intip dulu bagian sini lihat tulisan sam installation directory kalian di mana ya lihat itu penting tuh ada yang tulisannya c ada yang user kayak gitu ya dan seterusnya pokoknya lihatin yang sam installation directory sama kalau pun pakai yang lab walaupun pakai yang lab laptop lab lihat juga lokasi ini penting banget kenapa penting banget kalian lihat nih kalau saya minta oh di D yang saya yang di D saya meluncur ke D terus saya lihat hah sam yang man ini ya ada banyak nah jadi kita memastikan nya dengan lihat sam installation directory tulisannya apa yang kalian lihat yang kalian masing-masing ya yang saya D di titik 2 berarti di D saya nanti apa ujungnya nih sam doang yang saya kalau yang kalian ada sam berapa sam 1 sam 2 dan seterusnya berarti foldernya yang menyesuaikan dengan itu jelas ya karena saya tertulisnya di sam berarti saya akan buka dengan sam ini bukan sam 7 bukan sam L di sam ada htdoc oke bikin folder ya di dalam sam ada htdoc bikin folder 2223e gile katanya kalian di Laragon banyak disini banyak teman yang bener ya itu lah daripada bingung kan ya mending kita samain dulu jadi 22 ini 2022 23 ini 2023 eh itu kenap tahun ajaran dan semester ya ini ya inilah di PES jadi yang kalian naruhi di sam htdoc 2223 yang wordpress yang saya namain jadi setia disini di paste udah ya nah itu penting loh udah yang baru saat kita bahas tadi namanya direktori kerja ada dimana direktori kerjanya ya 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 jika menggunakan sam kalau ada pertanyaan banyak ya harusnya lumayan dampak dimengerti ikuti aja instruksinya udah udah ya silahkan jika menggunakan oke nih penjelasannya konsentrasi yang barusan kita bahas itu disebutnya direktori kerja dimana kalau sam ada adanya nisam htdoc tapi kalian bikin 2223e itu kenapa ya biar gak berbentropkan dengan orang nanti udah yang ini terus laragon 7 www 2223e juga ini kalau pakai laragon sampai ini sudah semua oke intinya baru bikin folder di dalam folder itu dipaste folder hasil extra wordpress sudah ya nah berarti kalau mau ada wordpressnya di sini ada setia setia dimana setia adalah folder wordpress yang sudah di rename harusnya gampang ngertinya sampai ini sudah ya sekali lagi sudah nah jika sudah url aplikasi yang kita bahas ini berikutnya adalah url aplikasinya lalu sudah yang tadi direk dari kerja artinya mau gak naruh dimana ya di dalam folder setia atau ya kita otot atik sudah sekarang url aplikasi 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 apa aplikasi wordpress apa url nya sama persis mau sam mau laragon persis ketik di browser localhost garis miring udah kalau mau lengkap di depannya ada http htp pak bisa gak ada htps bisa tapi di sini cukup http aja ngapa 2 2 2 2 3 saya mau setia langsung minta kalian bisa gak bisa selama folder ini kita gak pakai karena pakai folder di sini kurang e ini 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 belum jauh ya pembahasannya baru sampai ngerin yang folder bikin folder hasil rename nya ditaruh ke dalam folder itu kalau konsepnya ini udah tahu udah enak sampai ini sudah nah kalau belum ditunggu tenang yang penting kalian tahu naruhnya dimana bukanya gimana lah udah ha ya jangan mau malu kalau lu nanti makin tertinggal kalau yamaha semakin di depan kan udah belum ini dana sudah oke kalau sudah yang namanya url itu bukanya di browser berarti ini kita buka di browser ya ini udah cai-cai banget ya nah ini cai-cai tiko kita buka ada begini ya konsentrasi konsentrasi beberapa mahasiswa akan mengaktifkan translate kayak gini yang kunjung-kunjungnya bingung sendiri terutama misalnya di handphone nanti kalian lihat nilai kalian tuh di HSK dapet A tulisannya sebuah nanti ya jadi dia mengaktifkan translate otomatis ini pilih never translate aja kalau ada begini ya never translate daripada kalian bingung udah ya yang ini udah sama yang saya lakukan tadi saya kan membuka alamat ini kan di enter yang saya tulis url tadi itu diketik di browser di enter kalau ada url artinya bukanya di browser logikanya gitu sudah ya apa errornya ya oke konsentrasi tunggu kalau ada tulisan warning require PHP version segala macam ada gitu ya apa yaudah kirim screenshot di grup grup apa tuh telegram yuk kita lihat bareng yuk kita lihat bareng yang ada error silahkan kirim kita lihat yang ada error kirim ke grup kirim ke telegram kita lihat bareng nih nih kasus pertama yuk udah siap lalu lalu kasus pertama apa yang terjadi di linda Savitri seperti ini ini file yang gak lengkap oke konsentrasi konsentrasi kalau ada kata-kata require file link opening oke ini karena file yang gak lengkap kita lihat lokasi bener gak di dalam linda ada wp-block harusnya yang di saya di saya ya harusnya folder saya setia ada file wp-block header saya lihat saya akan ke larangan ini yang setia nanti ada tulisan wp-block header ada gak nah karena saat ekstraknya belum komplit silahkan di ekstrak kurang file zipnya habis itu di rename saya ulangi ya nih nih siapa tau kalian nemuin memang sekarang kalian lagi beruntung maksudnya tapi kan kalo nemuin gimana gini caranya yuk konsentrasi konsentrasi yaudah nah kelak bergasa kita baru dulu yuk dengerin ya jika ngomong-ngomong pak sampai kuning ini gak tau apa lagi saya gak kuning ya intinya jika kalian nemuin warning fatal error file opening file nya dia nyebut file nya wp-block header titik php atau kamu copy aja dari temennya gak usah ekstrak ulang copy yang dia butuhkan akan tetapi biasanya kalo kita cuman copy yang dibutuhkan itu dia ada aja yang kurang jadi lebih aman tuh di ekstrak ulang sampai bener-bener selesai oke jadi ini nih liat aja di foldernya ada gak file ini kalo gak ada copy file itu tapi kalo dia masih cerewet ada file lain masih kurang ya mending ekstrak ulang dari awal oke ini hanya penyebabnya file kurang aja nah kalo ini siapa refi ini refi kita belum sampai tahap ini sabar lo nanti dijelasin yang refi ini tinggal pilih bahasa sebenernya ya biliannya bahasa indo dia downloadnya biasanya dari website yang langsung wordpress.org bukan website idenya yang idenya ya ini intinya pilih bahasa indo aja refi ini ada lagi nah ada apa oh ada ini nah ini nih yang saya bilang nih udah ini ya yang mendanar ya terutama ya pakai PHB-nya versi 5.6.11 dimana di pertama-pertama saya udah bilang ini lah contoh tukil saya bilang pakai SAM atau Laragon PHB-nya PHB-7 iya jadi kalo mau sama dan aman gunakan nasam yang memiliki PHB-7 taunya cemannya sih kita bisa download kok dia ada PHB-nya PHB berapa tulisannya oh kalo ini kayak dana daripada ke depan yang bermasalah ha siapa emang gila gak gak kan daripada bermasalah jadi gunakan bisa gak pak saya pakai 5.6.20 bisa tapi nanti masalah tema masalah plugin dia udah gak support jadi sebaiknya kita samain aja gunakan PHB-7 ya yang di atas ya never translate design dia selamat datang dia ada lagi yang mau nanya sebelum lebih jauh ada lagi yang saya ini saya downloadnya dari yang ide .wordpress.org artinya khusus Indonesia tidak itu pertama aja kalau dia minta never translate design never yang ada titik 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 tiga lu never translate design coekin aja gak masalah gak yuh lanun oke di coekin intilah tampil kayak gini ini apa yang ketampil pilih bahasa Indo hehehe kan jangan pilih bahasa lain gua gak ngerti lah katanya bahasa korea gitu lanjutkan ya udah karena apa dana dana yang dana saya cukup pindahin folder tuh kalau ada php7 akan pindah ke folder si kok tapi kasih tau dulu yang ini aneh lah berhasil lah lah sampai lu ke eko oh sampai kan lah yuh udah anak-anak dana oh dana nanti kamu sambil ngikutin aja ya yang lain aman ya konsentrasi jadi dia ngucapin welcome intinya nyesuaikan bahasa lah ya sebelum mulai kata dia sebelum mulai dia perlu hal-hal ini nama pesidata nama pengguna santinya hostnya sama prefix jika mau ada beberapa web wordpress satu database nya traffic nya diganti nanti ada nih soal OTS keluar gini ya informasi berikut begini-begini begitu kata dia intinya wpconfig dia akan buat konsentrasi yuk 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 disini kan wpconfig belum ada nih nanti dia akan bikin file wpconfig untuk apa sabar dulu nih kalau kalian ingat di masa lalu yang kayak gini nih ya gak sc3a Andreas pakai nah ini nih file kita nih yang isinya koneksi nanti dia akan menciptakan di folder yang kita pakai yaitu setia ini wpconfig bukan perfect sample yang beda nah nanti setelah kita ngisi informasi itu dia akan nyimpan di file itu maksudnya oke kita lanjut berarti yang ini nih kita mau instalasi database nya nah namanya yang sekarang nih instalasi database akan tersimpan di wpconfig .hp nah apa ceritanya yang ini nih kita tinggal klik ayo atau let's go tergantung bahasanya pak harus bahasa inggris atau bahasa indoda bebas ya tapi yang saya bisa dikit-dikit tahu dua bahasa itu lah jangan pakai bahasa lain oke di klik ayo sudah nah intinya dia mengucapkan selamat datang cuma kita perlu klik ayo baik lah nah nah disini nih disik dengan apa kata dia disik dengan apa kira-kira kita coba ke mahasiswa TI dulu disik dengan apa kira-kira nama bahasa jatah nama pengguna sandi nama host dan prefix silahkan mahasiswa TI mau coba jawab apa ini biasa untuk amal ibadah mahasiswa TI mahasiswa TI ada yang mau coba diisi apa siapa yang mau coba nih ah mana yaudah hal coba lah nama bahasa data disik ah bebas nama pengguna yato sandi ganteng nih host basis hosting gitu ah lah prefix kreatif okelah nah klik kirim ya jeng jeng apa yang terjadi nih galak bukan galau ya galak galak tuh error berarti bukan itu masih sampai udah gak ada masih berbeda ada nah coba mahasiswa SI siapa yang mau coba jangan malu-malu ada gak gak deh gak ada tebak-tebakan untuk DC apa ini gak ada yang tau ya udah udah tau yuk 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 nih konsentrasi konsentrasi yuk 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 konsentrasi dalam konsentrasi nama basis data kita isi dengan nama database nah konsentrasi apa nama database intip lu di php main admin intip di php main admin kita ini masih berdahlung tahap instalasi database berarti buka php main admin udah nah nah disini apa nama database yang mau kita pakai apa akreditasi atau ini atau itu atau ini atau itu atau ini itu banyak banget kan kalau gini pening kepala ya gak belum halaman keduanya misalnya nah belum halaman tiganya ya gak kebanyakan nah jadi nama database apa database setia belum ada yang saya berarti aman nah yuk gini ceritanya konsentrasi ya karena kita baru belajar dan kebetulan aplikasi saya namanya setia ya gak namanya setia database nya eh aplikasinya berarti saya akan nyamain sebenarnya dengan nama itu supaya apa tujuannya supaya gampang kok bapak bilang gampang maksudnya gimana kayak gini iya kalau database kalian baru dikit aplikasinya baru dikit kalau udah banyak kayak sini saya tinggal nyari berarti oh kalau ini berarti nanti aplikasinya 20 SI2 ini ujungnya cepet nah jadi kita kesepakatannya biar enak kalau aplikasi namanya John berarti nanti DP John DP itu apa database ya nah berarti disini database name bagian database kita mau bikin baru DP harus gak sih pakai underscore pak sebenarnya gak harus tapi untuk pemisah jangan gunakan spasi DP John eh jangan John setia berarti DP setia yang kalian menyesuaikan dengan aplikasi harusnya udah sangat jelas kalau aplikasinya namanya setia berarti saya pakai setia harus gak sebenarnya gak harus tapi untuk gampangnya udah sampai kayak gini udah bener ya iya bikin ciptakan database ciptakan bahasa data udah instruksinya hanya buat database dulu udah dimana database ini belum memiliki table kenapa kayak gitu ya biar kita tahu kalian perbedaannya apa nanti nah kalau udah proses pakai database yang udah ada gak masalah saya ulangi harus gak bikin database baru jawabannya enggak tapi untuk proses pembelajaran nih supaya jelas apa sih yang akan tercipta yang kita pakai database baru udah sampai ini oke jika sudah nama basis datanya diisi dengan yang sudah ada bukan yang akan ada ya yang sudah ada apa yang sudah ada yang barusan kita buat iya jangan ada db setia budi ya setia doang db underscore setia udah baru nama basis data jika sudah kalau kalian ingat ya kita sudah pernah bikin file config yang dulu tuh itulah dasarnya ada fosnya namanya localhost ada usernya nama root ada passwordnya gak ada nama database sebenernya kayak gini nih dia maunya nah berarti disini nama penggunanya adalah bukan yato atau yati bukan nanti tapi root ya root udah dengan password gak deh ngapa kayak gitu pak kan kita sekarang ini pakai msql ya gak usernya itu root defaultnya passwordnya gak ada udah iya bisa gak yang lain bisa nanti saat hosting kalian lihat saat hosting baru kalian lihat ini nanti kita balik lagi ke masa ini kalau udah mau hosting bisa gak selain root bisa malah harus jangan root kita kan belajar nih root dulu aman hostnya itu yang localhost tadi tapi nah bener lah ini ini biasanya gak usah diubah kecuali antara server database dengan server aplikasi beda saya ulangi maksudnya HP kan kalau kalian ingat tadi tuh sub itu punya apa aja punya mysql ya saya bisa hanya menjalankan apa aja di sini aja mysql nya di komputer orang nanti dia kerja sama jadi host basis datanya IP nya si komputer itu oke tapi gak usah bingung lah segini aja dulu udah ya nah tentang prefix prefix lalu prefix table ini apa kalau di contohnya kan wp underscore itu tuh awalan nih table nya kalau saya mau ada kreatif berarti nanti ada tulisan kreatif di depannya jelas nah kenapa ada underscore itu memisah sebenarnya jadi pada bingung kreatif apa kayak gitu nah mending kita tambahin mau kreatif gak masalah depannya kreatif yuk pak enggak kreatif pun aktif kata kalian ya tambahin underscore gak masalah jadi prefix nih awalan table dia nanti table table nya diawali dengan kreatif underscore kreatif underscore pak saya mau aktif underscore boleh gak boleh udah kayak gini pak enggak kreatif pak pake tbl boleh gak gini boleh udah sampai ini sudah nama database yang sudah ada untuk nabung usernya memang root santinya gak ada hostnya memang localhost prefixnya bisa kita tweet ada di seluruh kreatif saya minta prefix table adalah ini misalnya lah lalu kalau sudah tinggal kirim atau go itu ada yang belum jangan malu-malu ya nanti makin jauh ketinggalan 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 jalankan jalankan instalasi ya galaknya kamu ngisi apa nanti coba back back di back kamu fotoin kamu isi ini jeng 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 fotoin ya si ayu tadi ya setelah kita klik kirim oke yang saya bilang tadi ini sudah tercipta file-file pconfig yang isinya ada kita nyebut db setia run password gak ada dan localhost satu lagi nya prefix nah oke jadi itu file ppconfig nya dia akan tercipta setelah kita instalasi database tersimpan disini informasinya informasi koneksi ke database lah ya gak nah inilah instalasi aplikasi kan dia sudah selesai itu database itu oke wpconfig dia udah tersimpan itu instalasi database yang ini kita instalasi aplikasi yang ayu tadi udah belum udah dikirim db ayu wadira santi nih kamu main ketik apa enggak nih enggak desi oke hey yo yoo yuk 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 bah yuk liat ya dia bilang oke sobat tapi tanpa kata padiran ya ini intinya dia udah berhasil bikin WP konflik biar hai 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 boleh sampai ngomongnya kalau Kami dari belakang karena ngomong kita Wednesday di sini Yaudah, nikah ulangi Yuk, udah Kirim di grup Gambaran, kita bahas bareng Ada kesalahan serius, ulangi lagi F5 Reload, kalau gini Biasanya Ini keterpanasan resource Di laptopnya Biasanya gitu, diulangi aja F5 Reload Kalau yang kalian nemuin kayak gini Diulangi aja Reload, Egi lalu Dapat cak lah Ulang dari akses Egi permana WP admin ini gak usah Ulang lagi dari awal Oh Nih yang atas WP admin setup config Setiap 2 ini dihapus Kan tadi kita baru bukanya 2223 tuh Nih gila Hilang nih folder nih Kamu rename aja 2223 E Rename Nanti WP config Kamu hapus dulu Egi, Egi Ini kamu rename folder Nah tau kan Nanti File WP config Yang kamu hapus Ulang lagi nginsalet Harusnya gampang nginsalet itu Kalau memperhatikan Oh Oh lah Kita lanjut ya Perjalanan sebenarnya Sangat pendek Perjalanan kita ini Penjelasannya yang panjang Oda? Nah yuk lanjut Sebenarnya sangat gampang loh Misalnya Pertama-pertama tuh udah tunjukin Gak sampai 5 menit Selesai Yuk lanjut yang ini Konsentrasi Konsentrasi Intinya kalau ada apa-apa Gak sampai ini Kalian mesti melakukan Hapus WP config Ini nih Buka lagi dari awal Itu yang saya bilang tadi Ngulangi maksudnya Nah yang Kita gimana Gak usah Kalau bermasalah Oke Yang ini Apa yang akan terjadi Mana tabel Lepak Ada-lepak Belum ada Belum beres Nah Inilah kita Membereskannya Yuk Jalankan pemasangan Selamat datang 5 menit Kata dia Selamat datang Di proses Selesai 5 menit 5 menit Presiden terkenal Silahkan isi Judul situs Apa maunya Hah? BBB Maunya apa? Sedo Sedo kick Apepun Masih Bapak Nah Gue lah Yuk Isilah Gak masalah Bisa diganti Nanti Tenang Sudah Judul situs Bisa diganti Tenang Nanti ada juga Di soal UTS Gimana cara gantinya Itu lah yang Mesti dipelajari Yaudah Masalah terlanjur Kita ini Udah ya Sampai ini ya Nama pengguna Lalu Nama pengguna In Si Penda Kenapa? Oh lah Nama pengguna Yang disini Adalah pengguna Aplikasi Kan ini nih Kita instalasi Aplikasi kan Username Dan Password Untuk Login Aplikasi Nah Jadi Di saat instalasi Aplikasi ini Yang ditanya Username Dan Password Login Ke aplikasi Ceritanya Kita gak buat Bukan dia Nanya kita Kita mau Loginnya Pakai apa Oke Nama pengguna Udah Udah Biar gapak Kayak kita belajar Di BWL Kemarin Admin Password Daripada Pending ini Apa Misalnya Tulisannya Daripada Pending ada Dollar-Dollarnya Ini ketik Admin aja Kita untuk Belajar Kita samain Nanti Di soal UTS Baru Saya bedain Oh Pak Bikin user Lain Pak Pak Nanti ada Ceritanya Admin Admin Jadi Gak ada yang lupa Usernya admin Passwordnya admin Lah Ini penting nih Karena password Kita terlalu Lemah Kita mesti Setujui Penggunaan Sandi lemah Diklik Lah Oke Email Anda Sebenarnya Bebas Sini Tapi Kalau kalian Sudah punya Akun Di wordpress.com Disini Ngaruh Dia bisa Sinkron langsung Dengan foto Kita Nanti Nah Isi email Kalian Maunya apa Email admin Basing Boleh Ya Tapi email Ini juga Boleh Dijadikan username Nanti Nantilah Intinya Kalian ingat Ingat Apa email Ingat Apa Usernya Jangan email Saya Ya Boleh Email Kampus Saya Tunjukin Yang saya Punya Akun Intinya Yang Akun Wordpress.com Apa yang Terjadi Kenapa Harus Disetujui Mau Sudah Karena Lemah Masa User Admin Sangat Gampang Dijebol Lah Lalu Oke Judul situs Tenang Jangan khawatir Anda selalu bisa Bisa Ngubah Pengaturan Ini Judul situs Nanti Kita Ubah Nama Pengguna Sementara Dan Password Kita Samain Admin Admin Ulangi Kata Sandi Setuju Pengguna Sandi Lemah Karena Lemah Masa Sama Dengan Ini Kita Tuju Untuk Belajar Kalau Kalian Sudah Masuk Hosting Jangan Sekali Usar Admin Pasuk Admin Sangat Gampang Dijebol Sudah Ini Email 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 Masing Masing Kalau Kita Sudah Pernah Daftar Wordpress.com Nanti Dia Langsung Sinkron Foto Profil Kita Nah Nah Disini Ketapakan Di Mesin Pencari Mesin Mesin Pemotong Sinso Kita Tau Mesin Pengaduk Mixer Mesin Pencacah Apalagi Pito Pito Sibat Apa Gitu Chopper Mesin Pencari Ini Ada Yang Tau Gak Anak TI Mesin Pencari Apa Contohnya Siapa Yang Mau Jawab Mana Orangnya Tio Lagi Enggak Jangan Takut Ada Yang Ngurangi Nilai Ada Yang Mau Coba Mana Indah Oke Cobalah Indah Bandria Situs Google Doang Website Google Udah Bener Google Map Itu Bisa Google Playstore Ya Indah Bener Bener Website Google Website Tunggu Ini Website Juga Nih Indah Website Nih Website Nih Classroom Google Website Juga Nih Matulah Berarti Bener Jawabnya Bang Bener Nah Harusnya Apa Google Chrome Siapa Yang Jauh Google Chrome Mantap Google Chrome Adalah Browser Ya Jadi Masih Udah Nyerah Semua Nyerah Ya Berarti Kita Kasih Ke Mahasiswa SI Siapa Tujuk Tangan Dulu Baru Jawab Siapa Mau Coba Yang Saya Tanya Mesin Mencari Contohnya Apa Google Google Doang Google Dotcom Itu Apa Namanya Ada Tau Berarti Ada Bentar Ya Benar Dikit Tapi Google Dotcom Google Dotcom Map Lebih Beda Beli Ini Namanya Google Search Tau Mesin Mencari Ini Namanya Google Search Ada Google Google Search Ada 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 Lagi Selain Google Kita Coba Si Dana Ini Selain Yahoo Apa Dana Apa Lagi Dana Siapa Yang menjawab Dana Ini Yang mana Kamu Ini Siapa Dana Bing Terus Bukan Bigo Ya Beda Bing Dengan Bigo Atau Bingo Ini Udah Beda Lagi Bing Bing Aja Ada Lagi Tau Oh 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 Yang ada Bahas Duck Web Itu Atau Deep Web Dada Pernah Degar Jadi Apa Yang Tidak Ditampilkan Google Bisa Ditampilkan Dia Ini Tau Lah Oh Lah Intinya Duck Duck Go Ini Ya Nah Ada Beberapa Berarti Datai Dapet Dana 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 Tau Contoh Mesin Pencari Yahoo Sikol Lidah Lidah Savitri Tau Mesin Pencari Bing Yang Google Tau Napa Ya Betal Oke Ada Beberapa Tujuannya Untuk Cari Nah Ini Kelanjutannya Dengan Yang Kita Bahas Nah Ini Yang Kita Bahas Halangi Mesin Mencari Untuk Indeks Situs Perlu Dihalangi Nggak 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 Gini Ceritanya Ceritanya Apal Malanggur Pangkal Bitar Pangkal Bitar W Lamp Kata Kalian Nggak Malanggur Pangkal Bitar W Lamp W Apal Luhur Ap W Is Kalian Is B Apal Luhur Kampus Kompetensi Website Ap Harusnya Adalah WP Admin Itu Login Ini Karena Intra Lama Nah Maksud Saya Gini Kalau Kita Install Kita Halangi Orang Nggak Njari Cuman Nih Nggak Bisa Nah Ada Tapi Ada Tapi Nih Ada Website Website Tertentu Yang Memang Bukan Dicari Apa Itu Contohnya Ya Website Memang Sekedar Ada Websitenya Tapi Dia Nggak Boleh Dicari Nggak Boleh Ditemukan Website Untuk Keamanan Tentunya Keamanan Apa Data Data Rahasia Kayak Gitu Nggak Usah Dicari Websitenya Ada Tapi Jangan Diindeks Oleh Google Atau Mesti Mencari Google Nih WordPress Kalau Ini Apa Berarti Ada Web Mau Ditemukan Memang Nah Kasus Kasus Tertentu Yang Websitenya Bersifat Privasi Ya Biasanya Dihalangi Yang Ada Tulisan Robot TXT Bisa Kalian Nemuin Saat Cari Ada Tulisan Oh Nggak Ada Tulisan Saat Cari Yang Nih 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 Untuk Yang Kita Tidak Usah Ya Tapi Kalau Kalian Terintah Mesti Mencari Kalian A Lagi Oke Nah Ini Kita Tinggal Ngeklik Install WordPress Ya Last Ude Ini Never Kalian Kan Seringnya Save Never Kalian Kan Seringnya Save Ditanya Mau Nyimpan Password Nih 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 Susah Login Tujuan Kita Biar Biar Gampang Login Tahu Tahu Nih 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 Kita Ganti Ini Never Ya Lah Udah Selesai Belum Sampai Ini Udah Selesai Install Itulah Untuk Install Aplikasi Nah Disini Harusnya Database Itu pun Udah Terbuat Tabel Tabel Di Dalam Database Yang Kita Bikin Tadi Kan Belum Ada Tabel Db Setia Kali Ini Sudah Ada Tabel 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 Dengan Depannya TBL 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 Kalau Kalian Dia Depannya Kreatif 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 Semua Tapi Ujungnya Ini Sama Semua Udah Nah Itu Prefix Vivi Sudah Udah Masalahnya Errornya Apa Coba Kirim Di Group Kita Lihat Barang Susah Nebak Yang Tadi Kamu Kirim Screenshot Gambar Saya Lihat Di Group Nih Susah Membayangkan Yang Tadi Apa Masih Begitulah Weh Kasian Pakai Laptop CP Laptopika Laptopika Ladi Reload Gitu Laha Laha Pakai File WordPress Baru Lung Exib Extra Ulang Udah Udah Anak Ti Nanti Sabar Ini Saya Skip Dulu Kalian Jadi Pemeriksa Setia Kalau Sudah Berhasil Hore Ini Berhasil Sapa Aja Pokoknya Intinya Dia Juru Kita Lock Masuk Lock In Aw Wah Dia Juru Kita Ngetik Apa Nah Kan Kita Klik Masuk Nih Nama Pengguna Atau Alamat Email Inilah Yang Saya Bilang Email Ladi Boleh Pakai Kelas Berat 8 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 Dengan Password Admin Atau User Admin Password Admin Ingat Saya Remember Me Biar Kita Nggak Dipita Login Udah Ya Usernya Admin Password Admin Boleh Enggak Boleh Usernya Kelas Berat Ini Boleh Enggak Boleh Tergantung Ya Boleh Pake Email Boleh Pake User Lah Oke Nggak Payah Ya Intinya Berarti Kita Login Nanti Lah Log Masuk Login Log Masuk Kalau Bener Dia Akan Masuk Tulisannya Dashboard Intinya Kalian Udah Ada Dasarnya Harus Udah Tahu Dashboard Wow Kalian Begini Ternyata Ada Begini Ada Begitu Ada Begini Begitu Webnya Udah Jadi Sampai Ini Segampang Itu Tahu Dari Mana Nih Di Basing Lapa Ini Klik Kanan Opening Inu Tab Dashboard Basing Lapa Klik Kanan Opening Inu Tab Ya Sudah Keluarlah Basing Lapa Ya Halo Dunia Halo World Yang Biasanya Dunia Botik Halo Dunia Untuk Pertama Kali Yang Dilakukan Ada Nggak Lalu Ada Dua Buka Satu Lagi Bp Method Sudah Nih Saya Tadi Tunjuk Gini Saya Klik Kanan Opening Inu Tab Kebukanya Ada Dua Nanti Supaya Supaya Buka Lalu Sudah Tunggu Ada Belum Isi Dana Nih Ape Ketetan 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 Pilih Sabar Instalasi WordPress Database Yang Tadi Udah Aplikasi Juga Barusan Selesai Koncentrasi Nanti Catatannya Sabar Saya Tunjukin Instalasi WordPress Database Tadi Udah Sampai Ke Hasilnya File WP Conflict Pf Aplikasi Barusan Beres Yang Ada Kita Login Login Nanti Berikutnya Kita Perlu Bahas Ini Tenang Tenang Sabar Oke Yang Saya Mau Tunjukin Tadi Ini Tenang Saya Tunjukin Lagi Jadi Yang Kita Bahas Nanti Barusan Login Yang Kita Barusan Login Yang Barusan Kita Bahas Oke Bener Terus Ada Dashboard Terus Ada Preview Iya Silahkan Sekali Lagi Intinya Instalnya Sudah Instal Baik Itu Database Maupun Aplikasi Kenapa Vicky Kan Ngeklik AP Oke Oke Coba Kamu Ketampilan Tema Lihat Apa Yang ada Tulis Sana Yang ada Masalah Masalah Nanti Saya Lihat Kalau Kalian Masalah Agak Pelik Nanti Kita Lihat Yang Gila Jadi Daripada Yang lain Terlalu Lama Menunggu Sampai Ini Intinya Sudah Sekali Lagi Yang Kalau Yang Tampilan Tema Sudah Lihat Ada Yang Aktif Dari Situ Lah Yang Si Vicky Kelak Lepun Vicky Kelak Yang Normal Normal Dulu Saya Ulangi Yang Normal Dulu Sekarang Gini Konsentrasi 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 Oke Yang Mau Saya Bilang Saya Kopi Inilah Disebut Preview Area Nanti Saya Ulangi Nih Ada Namanya Preview Area Kalau Kalian Lihat Tadi Saya Buka Dashboard Disini Dashboard Sama Kita Belajar Apa Dpwl Kan ada Inback Kayak Gini Gini Nih 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 Ada Front End Ada Back End Ya Dashboard Area Atau Admin Area Atau Back Atau Client Area Atau Nah Itulah Dia Nih Lata Agak Beda Index Boleh Nggak Di Hampus Boleh Dia Langsung Baca Index Langsung Dibaca Pertama Kali Jadi Yang Membedakan Apa Kalau Sebelumnya Itu Kita Pakai Garis Bering Kasir Garis Bering Admin Ini WP Minas Admin Bisa Nggak Diganti Bisa Tapi Itu Tingkat Lanjutnya Sementara Kita Pakai WP Admin Dulu Oke Sampai Ini Jelas Oh Bedanya Mana Back End Mana Front End Berarti Yang Front End Tanpa WP Admin Hanya Itu Bedanya Jelas Dashboard Admin Area Back End Preview Area Atau Front End Yang Ti Sambil Dipahami Itulah Saya Bila Kalian Kalian Butuh Butuh Usaha Yang Lebih Untuk Ngejar Ketinggalan Kalau Perlu Cari Pasangan Di Kelompok Ini Biar Biar Saling Bantu Misalnya Atau Pasangannya Jalan Kaki Kalian Bojengin Nanti Kalau Lain Motor Berarti Kalian Mau Nek Mobil Sudah Terus Login Cuman Login Nah Untuk Tau Login Kita Pasti Lock On Disini Tuh Yang saya Ada Foto Yang kalian Ada Kan Saya Bilang Akun Saya Udah Ada Di WordPress .com Jadi Foto Saya Langsung Diambil Log Log Keluar Log Keluar Ini Masuk Out Keluar Ini Log Keluarnya Klik Berarti Untuk Alamat Login Tuh Nah Saya Perlajar Tentang Ini Pertemuan Kedua Berarti Instalasi Instalasi KMS S Tepat A Semin Tidua Nah Ini penting Untuk Login Beginian Untuk Dashboard Begituan Untuk Frontend Hanya Beginian Nah Oke Jika Sudah Tahu Kita Kelangkah Selanjutnya Belum Ada Pertanyaan Karena Gampang Cuma Export Cuma Backup Nah Ini Yang Penting Khususnya Yang Ini Kalian Perlu Tahu Cara Ngumpul Nanti Oke Kita Ke Export Ke Backup Konsentrasi 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 Log Harusnya Yang Kemarin Dpwl Pun Kalian Sudah Pernah Belajar Beginian Jadi Yang Aplikasinya Yang Mana Setia Ini Bikin Folder Dp Dp Maksudnya Kita Mau Ngumpul Jawaban Kan Perlu Tahu Pak Mulai Bikin Tapi Jawabannya Ternyata Salah Udah Bikin Folder Dp Di Dalam Setia Pak Aku Bukan Setia Yang Aku Dana Yang Yang Dipakai Pak Yang Bukan Dana Aku Gopay Yang Dp Pak Pak Ovo Pak Ovo Udah Ini Folder DB Masih Kosong Artinya Apa Kita Mau Isi Sesuatu Konsentrasi Yang Mau Saya Tunjukkan Adalah Backup Database Taruh Di Folder DB Oke Kita Mau Backup Database Caranya Gimana Taruh Di Folder DB Udah Konsentrasi Konsentrasi Ya Cara Cara Backup Gimana Buka PHP Admin Ini Caranya Ngomong Ngomong Yang Begini Enggak Tiap Kali Saya Tunjukkan Jadi Pahami Baik Baik Karena Langkah Lebih Langkah Kita Konsentrasi Ke Selanjutnya Home Penting Home Home Yang Gambar Rumah Export Pak 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 Bisa Ngeklik Ngeklik Loh Database Baru Export Beda Enggak Beda Jadi Home Dulu Export Lah Tunggu Pilih Custom Kalian Kalian Tulisannya Custom Menyesuaikan Custom Udah Cari Database Kita Pakai Tadi Yaitu Yang Saya Db Setia Nah Kalian Tidak Perlu Seripet Ini Ada Banyak Ulung Kalian Db Setia Db Setia Db Setia Udah Pilih Siko Baik Jika Sudah Gulung Kebawa Ya Cari Tombol Go Atau Kirim Ya Cari Tombol Go Atau Kirim Intinya Tombol Apa Pokoknya Yang saya Di kanan Yang kalian Di kiri Kayak Di kiri Itu Ya Yang saya Go Tulisannya Udah Dia akan Ngapain Tiba-tiba Download Gini Udah Nah Cai-cai Sampai Ini Intinya Setelah Go Dan Ada Pak Yang pun Tulisannya 127 001 Misalnya Masalah Intinya Kita Pakai Udah Yang ini Simbol Atas Ini Diklik Show In Folder Ini Penting Ya Pak Oh Aku Salah Kirim Kalian Salah Sendiri Yang Kalian Kirim Adalah Yang Saya Nilai Jadi Jangan Salah Show In Folder Lah Dia Pasti Nunjuk Itu Pasti Nunjukin Itu Yang Sedang Kita Udah Download Klik Kanan Pilih Cut Di Cut Ya Biar Kita Salah Salah Itu Nilai Yang Terbaru Kita Cut Sudah Taruh Di Folder DB Tadi Nah Tulisannya Sependek Ini Sebenarnya Backup Database Berarti Taruh Di Folder DB Langkah Langkahnya Yang PHP Admin Export Baru Kayak Gini Nah Bener Ya Nah 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 Jika Sudah Backup Database Barusan Selesai Backup Aplikasi Input DB Nah Nah Langkah Selanjutnya Udah Database Barusan Selesai Yaitu File SQL Backup Aplikasinya Gimana Sangat Gampang Konsentrasi Genggrek Udah Ke Folder Setia Nih Sehingga Folder Setia Tampil Kayak Gini Bukan Dalam Folder Setia Ke Folder Setia Udah Klik Kanan Yang Kalian Ada Winrar Atau Kayak Gitu Boleh 7zip Boleh Zip Boleh Rar Yang Ada Add to Boleh Zip Boleh 7zip Boleh Rar Lah Udah Ya Yang Add to Boleh Jadinya Rar Boleh Jadinya Zip Lah Saya Pilih Ini Misalnya Tinggal Tunggu Tinggal Tunggu Udah Bisa Kayak Gini Nah Kalau Sudah Ini Backup Ya Namanya Ya Kalau Setia Doang Kita Pening Setia Yang Mana Nah Kita Kasih Keterangan Udah Setia Setia Yang Mana Kasih Keterangan Misalnya Backup Setelah Install Ini Tidak Bingung Kalau Perlu Yang Mau Komplit Tanggal Dan Jam 1303 23 11 48 Ini Adalah Backup Setelah Install Intinya Apa Ya Bener Bener Baru Udah Yang Ini Yang Hasil Kita Ngerar Atau Ngezip Jadi Kita Rename Jadi Jangan Sekedar Setia Jadi Urut Urutannya Ini Yang Pertama Maksud Inilah File Pertama Kali Kita Backup Jadi Untuk Kita Pengembangan Yang Mau Nggak Mau Harus Rutin Ngebackup Tau Tau Yang Kalian Nggak Backup Bermasalah Saat Tema Atau Plugin Nah Itu Nyesek Tuh Ya Jadi Solusinya Gimana Ya Rutin Ngebackup Cara Backup Barusan Seperti Disampaikan Udah Sampai Ini Pak Ini Backup Apa Namanya Backup Aplikasi Include Database Nya Udah Ada Tadi kan Kita Naruh Folder DB nya Di dalam Aplikasi Kan Nah Jadi Sekalian Aplikasinya Sampai Sampai Ini Beres Nah Kalau Sudah Yang Ini Yang Zip Nya Yang Zip Atau Yang Rar Itu Kalian Cut Kalian Cut Taruh Dimana Taruh Di lokasi Lain Yang Kalian Belajarin Bisa Di Flash DS Atau Apa Misalnya Mau kasih Ke Temen Kan Lebih Enak Nilai Jawaban Kalian Yang Kalian Kumpul Ke Saya Inilah Barangnya Bukan Kalian Copy Se Folder Yang Setia Oke Yang Dikumpul Adalah Yang File Zip Atau File Rar Atau File 7 Zip Jelas Sampai Ini Beres Bener Ya Ya Dikat Ditaruh Di tempat Lain Misalnya Di flash Disk Atau Dimana Yang Intinya Setem Kalian Berbagi Pak Kuna Kirim Di Group Boleh Boleh Cotong Temen Kalian Saya Kirim Di Group Nih Kalau Temen Kalian Mau Pakai File Ini Boleh Boleh Bener Nih Tarik Nah Daripada Payah-payah Install Maksudnya Dia Tinggal Pakai File Ini Bisa Nggak Bisa Ini Ngapain Ini Sama Kayak Siapa Nih Sama Kayak Wiki Itu Yuan C-nya Bener 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 Berarti Sudah Ada File WP Config Di Nanti Kamu Lihat Aja 223 Kalau Nggak Yang Masih Bermasalah Nemuin Saya Nanti Daripada Makin Lampet Si Egy Ini Dan Seterusnya Lalu Nge-backup Intinya Kalau Kalian Backup Di Telegram Juga Bisa Jadi Nggak Perlu Di Download Tapi Kalau Mau Suatu WP Download Dia Bisa Udah Kalau Sudah Langkah Selanjutnya Gini Yang Tadi Tuh Kita Namanya Export Dan Backup Aplikasi Udah Selesai Oke Berikutnya Cuman Ini Nggak Balikin Yang Tadi Ini Ini Bahas Yop Lati Ke PHP Admin Klik Home Ke PHP Click Home Nah Klik Database Pak Yang Kutulisan Basis Data Kata Kelihar Sambil Sekali Lagi Klik Cari Database HP Yang Nama Kalian Yang Saya Namanya Database Setia Madir Yop Db Ulum Db Ilham Db Hantu Db Setia Nah Nah Dicetak Ini Ini Cara Ngapus Database Dicetak Di Drop Nah Penting Ya Karena Kita Mau Nyoba Lagi Dihapus Mengelak Bapak Meluntang Kami Dikena Kita Belajar Jadi Kita Hapus Baru Kita Jauh Pakai Nanti Yoh Drop Oke Iya Di Drop Nah Data Setia Tuh Tidak Lagi Nanti Adanya Db Hantu Misalnya Db Setia Db Oke Sudah Dihapus Apa Yang Terjadi Jika Sudah Dihapus Kan Kita Tinggal Akses Sudah Kayak Gini Oh Kalau Mengadakan Basis Data Galat Oke Lah Sama Ini Sama Ya Dia Web Tetap Ada Tapi Dia Galat Basis Data Kenapa Ya Salah Satunya Database Nah Kepala Kancur Folder Folder Setia Juga Kita Hapus Save Delete Save Delete Save Delete Save Tahan Delete Lagi Lagi Tau kan Folder Apanya Mau Dihapus Tahan Save Tahan Delete Save Ditahan Baru Delete Delete Nah Dia Tanya Beda Ngapus Begini Yang Ngapus Biasa Masuk Yang Ini Tengah Pasuk Delete Yes Ya Save Dahan Baru Delet Yang Gak Bisa Gunakan Variasi Function Biasanya Beberapa Laptop Kayak Gitu Lalu Ini Iya Yes Kenapa Teregen 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 Nih Saya Buka File Conflict Ini Ditutup Teregen Yang Gak Bisa Dihapus Kita Gak Mau Tutup Ya Yang Yang Gak Mau Dihapus Kita Gak Mau Tutup Teregen Agilah Gak Mau Berarti Ini Punya Tutup Saya Simpan Intinya Kalau Filenya Masih Terbuka Atau Apa Dia Gak Mau Nah Sampai Dia Mau Lah Lah Hilang Kan Ya Kalian Nah Sekarang Kita Belajar Cara Kebalikin Nah Cara Kebalikin Itu Sampai Dengan Import Dan Restore Lalu 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 Berarti Yang Kita Tadi Sampai Ini Catatan Nanti Backup Aplikasi Backup Ini Udah Beres Backup Aplikasi Ini Taruh Selain Di HDDoc Misalnya Flashdisk Atau Telegram Nah Sudah Beres Yang Selanjutnya Ini Kita Mau Restore WordPress Nah Restore Gimana Kan Hasilnya 7 zip Zip Atau Rarf Restore WordPress Gimana Konsentrasi Pertama Tama Mesti Buka Browser Oh Mana Gua Buka Buka Tadi Kata Kalian Hilang Nah Gawat Nah Kita Tanya Gimana Caranya Biar Melanjut Yang Tadi Gimana Yang Mati Yang Tadi Gimana Biar Biar Gak Capa-Capa Ngetik Kalau Kita Tutup Dia Ngebuka Lagi Tadi Ada Yang Tau Yang Mati Udah Tau Yang Ski Tau Nggak Saya Ulangi Konsentrasi Konsentrasi Saya Kan Sering Nonton Joby Misalnya Saya Buka Gini Nah Joby Joby Nanti Tetap Buka Gini Gini Barang Barang Padahal Saya Berbuka Yang Tadi Kan Saya Buka Ketutup Nah Biar Bisa Kayak Gitu Gimana Ada Yang Tau Nggak Kamu Mau Coba Pejawab Apa Caranya Ada Ape Klik Ape Instastory Ini Kita Kasih Kesempatan Ke Dia Dulu Mana Dimana Di Diklick Yang Diklick Ini Atau Ini Tapi Nggak Kan Maksud Saya Tadi Saya Bukan Ngeklick Yang Ini Maksud Dia Langsung Ada Tuka Tiga Tiga Keluar Langsung Nanti Mau Coba Nih Dia Nunggu Nih Coba Yang Habis Kita Buka Itu Kalau Sambah Itu Tindak Ke Next Top Saya Tutup Ya Lade Ini Banyak Banyak Browser Banyak Kan Ada Proposal Banyak Yang Tadi Itu Ape Nih Anak Tapi Maksud Nih Kosong Walaupun Saya Udah Buka Satu Nah Setia Juta Hilang Saya Buka Satu Lagi Ya Enggak Kan Dua Ini Buka Cerita Saya Mau Buka Lagi Dia Itu Nih Tapi Dia Buka Bikin Gimana Kan Ngebuka Ini Ngepin Klik Kan Ngepin Iya Terus Beda Beda Nga Nga Nah Di Pintu Di Sini Yang Tep Di Ini Dan Ada Dan Ini pun Tidak Jelas Bener Ada yang Tahu Selain itu Yo Jangan Lidah Ada yang Tahu Lidah Tahu Tahu Nah Tahu Tahu Di Biar Selalu Ada Nah Beda Artinya Pin Dengan Pin Dengan Saya Buka Yang Terakhir Saya Buka Pin Itu Kan Mau Nggak Itu Ada Terus Disitu Ya Nggak Tapi Kalau Saya Buka Dua Harusnya Keluarnya Dua Kalau Saya Buka Tiga Harusnya Keluar Tiga Nah nah ini caranya konsentrasi liat nih khususnya belum tahu yuk lalu Hai indah doang Hai lah yuk lihat ya klik tiga biji ini tapi di apa pokoknya ada tiga di sini lah klik setting ya tulisannya setting ya setting lah di Firefox pun mirip disetting udah cari on start-up on start-up ada aktifkan continue where you left of Hai lah nanti kita coba ini ya continue where you left of lah satu lagi Pak sebelum nonton kuda ditanya dulu jangan di basing-basing download yuk yang ini lalu post-up continue where you left of di download sekarang tujuannya dia nggak langsung download nanya dulu nanya di mana takutnya ada suatu file kita nggak sengaja terklik ibaratnya file-file virus kayak gitu kan ada tuh sering tuh kayak nama dunut-dunut tuh nanya dulu jangan berarti ininya saya ceng aja bisanya ke-dek saya nggak mau di download saya ngomong-ngomong ditek select Hai udah Hai aktual save dulu sebelum dia cipet tapi lokasi defaultnya saya naruhnya ditek Hai kalau saya okein berarti saya tinggal pindahin mau taruh dimana udah sama gini jadi ini dia minta izin lo download download jangan download-download sudah jelas siapa ini lah sih kalau sudah ini kan saya buka tiga nih empat nih lah coba lebih close buka lagi kayak tadi Hai buka lagi Hai browser-nya harusnya dia lanjutin kayak tadi nah jadi ceritanya kalian nggak mungkin lupa Hai ada kenapa saya buka browser-nya pakai yang baru misalnya gini ya supaya nggak nganggu kelompok lainnya dan saya banyak buka tap-tap-tap-tap dong Hai udah ngerti maksudnya kayak gini nih saya ngerjain apa sih kemarin tuh misalnya untuk buka alam khasnya daripada saya bingung ngapalin saya tutup tap-tapnya yang banyak kayak gini ini kan pening tau ya nggak tahu verifikasi judul atau apa banyak ini masa saya tutup kalau ada kebanyakan buka pening juga kepala saya nanti kebanyakan di sini nah jadi solusinya saya ke yang barunya yang ini nih kan bisa kita nambahin yang baru kan Oke aku belum tahu ini gini 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 ke kanan atas adik di Google Chrome ya Hai jadi biar sesiannya berbeda browser-nya satu tapi dia bisa sesian berbeda ini juga penting nih kita mau bahas tentang sesian nanti ya kayak kita nyoba pelanggan dengan kasir kemarin ini beda ada browser loh nah ini klik lalu kebawah tambah eh ini diklik kebawah tambah Hai lah lah ketik lapin tekannya continue without an action aja Hai nah diketik apa maunya warnanya apa Hai lah nah jadi khusus kalian nonton drakor ada kursus untuk belajar web belajar web jadi nggak capek-capek nutup-nutupnya sebelumnya dan bisa jadi kepergokan kita kan lagi chatting apa misalnya kalian lupa tutup ada lalu jadi ya ngerti kan maksudnya tinggal di dan ya sip jadi khusus untuk mata kuliah ini saya buka ya khusus untuk mata kuliah ini sampai ini sudah kita kembali ke inti pembahasannya yaitu mau mengimport database dan restore aplikasi nah caranya adalah Hai konsentrasi lalu nah ini khususnya untuk yang tertinggal juga caranya gini nih api woi kalau jadi tadi daripada lama-lama nginstal ulang dari awal enggak ini caranya Hai kan kosong nih Hai dengak yang setiapnya Hai tapi setia itu kita punya backupnya yang nomor satu nih Hai hit nah ini nih ya cara makanya begini Hai konsentrasi konsentrasi cara makanya adalah ekstrak dulu Hai lah Hai jadi yang ketinggalan pun maksudnya bisa ngikutin Hai nah ini lebarannya Hai Oke di order V nanti tinggal yang ini tinggal ikutin cara yang barusan saya sampaikan ini klik kanan pilih ekstrak kere atau ekstrak disini Hai lah Hai ya kalian kan pukuin raro misalnya pilih ekstrak here yang tumpukan bumbu Hai 7-6 ekstrak here dapatlah folder setia Hai ada Hai tunggu sampai selesai ya jangan kalian belum selesai kalian udah stok atau apa itulah file opening dokumen nanti lah ekstrak Hai ya ditunggu sampai selesai jangan sekutang-sekutang Hai jika sudah Hai kalau kalian ingat setia nanti dimana posisinya Hai nah berhenti kan disini yang kita hapusnya nah kita balikin di Hai di Hai pres dikat di pes Hai iya dalam 2223 E nanti dikat di pes Hai nah ceritanya abis ini kita bahas sekilas sedih udah selesai kalian pulang yang bermasalah kita tinggal dulu Hai itunya sekali lagi ya kita memakai ekstrak langsung deo Hai folder setiap kita balikin ke Hai nah jadi kalian maksudnya ganti ganti laptop pun bisa kayak gini Hai udah ganti laptop misalnya kali ini ganti laptop ini minjem laptop awan dan seluruh cebaran kalian inilah file kalian udah yang dipakai udah ya sampai nih Nah kalau sudah Hai kan ada db dari itu Pak udah enak pakai db nih apa yang terjadi yuk kita coba Hai kalau tanpa db saya saya buka aksesin nih dalat dia Hai udah udah nah jadi gimana caranya ya kita mesti ke php.madmin Hai jadi selain merestore aplikasi aplikasinya kan folder setia dan itu database nya adalah db setia klik home di ppmadmin kalau tadi export ini kebalikannya import Hai ya jangan dilupakan intinya yang ini ya tadi itu export kali ini di import pilih import Hai pilih file-nya hai 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 choose file yang lokal host di petik Pak APD banyak-banyak ini ingat nipetnya di mana tadi tuh nah saya akan nipetnya di sini nih saya biar cepat saya copy alamatnya Hai biar cepat saya tinggal copy alamat yang ini saya tinggal pastain yang disini hmm jadi ketemunya intinya file yang kita dalam folder db itu yang dipakai Hai dipilih di open Hai lah Hai minggu saya ulangi ya di dalam setia tadi kan ada folder db ini nih yang nanti import file-nya dipilih nah di mana ikan Aroa yang penting di open di open kalau sudah di go tuh lah nanti dia hijau harusnya genger-genger-genger-genger-genger nah udah selesai iya di go eksekusinya di go nah sudah reload lagi nah lah jadi wakitnya tadilah balik deh Hore nah jadi kalau ya caranya kalian mempunyai jawaban pun kayak gini saya koreksinya pun begitu nah muncul ya udah udah baru pulang di dalam hadadok import pulang nah jadi untuk restore WordPress oke pertama kita taruh ulang ekstrak dulu file-nya kalau udah taruh ulang di dalam hatidok udah selesai itu input ulang file-nya ya akses alamat beres deh lah lah bisa ya gampang kan yang baru saya sampaikan tadi itulah cara ngumpulin juga nah ya jadi UTS nya cara ngumpulin jawaban gimana yang tadi itulah jangan salah ngumpul harus benar-benar komplit udah sampai ini import DP restore aplikasi beres nah terakhir ini habis itu pulang sisanya yang belum beres tinggal disini kayak yang Egy Vicky jadi Uansi oke yuk kita lihat yuk yuk liat deh lah pertemuan ketiga agenda kita bahas dashboard site preview itu apa terus daftar user gimana ada juga di solute Lalu Desi masalah apa Desi lah lanjut ya yuk lanjut pengantar dashboard dan site preview udah nah halo yuk dengerin ya jadi dashboard dan site preview tadi saat pertama kita buka itu tuh kebukanya adalah front end nya atau site preview atau yang akan tampil di pengunjung kita biar kita bisa kotak-kotak gimana sama kayak yang sebelumnya itu di PWL biar bisa kotak-kotak produk caranya kita mesti login sebagai admin oke buka di tab baru alamat yang sama bedanya bedanya disini WP lah bedanya seperti itu WP minus login titik PHP untuk login nah nah tadi kan saya udah pakai user email loh bisa gak saya pakai nama pengguna aja admin admin harusnya tetap bisa ya WP minus login titik PHP udah legit beres itu berbuktikan database nya udah berfungsi dengan baik aplikasinya juga berfungsi dengan baik udah selama jawaban kalian bisa diperiksa kayak gini harusnya aman yang jadi masalah tuh kalau gak berhasil-berhasil legit udah nah kira-kira ada pertanyaan gak sama ini mengenai pengantarnya tadi ini saya tuliskan pengantar dashboard dashboard ini sama aja admin area sama aja backend sama aja dapur yang saya bilang warung padam tuh harusnya kalian udah inget lah nah kecuali yang TI ini baru nih saya ulangi yang ini front end atau site preview khusus untuk pengunjung atau area pengunjung front end ibaratnya etalase di warung padam etalase yang udah disusun lauk-lauk gitu oke yang TI aman lah ya ya udah kawan-kawannya oke yang ini backend dapurnya dapurnya warung padam tidak semua orang berhak masuk ya yang temen masak jadi saya ngapain disini nanti terjadilah misalnya saya masukin lalat disini keluar lalat walaupun lalat pun bisa tambah sendiri nanti ya misalnya hacker tadi kan oke apa yang dimasak intinya disajikan disini oke lah ya pengantarnya sih udah dari tadi saya sebut nah jadi dashboard set review ini dia bedanya lah sih udah kira-kira apa yang mau ditanyain yang normal ya yang normal nih maksudnya dari tadi udah ngikutin udah beres berarti kan perjalanan kita beres sampai pertemuan 2 ini udah tinggal kita ngelajutin yang pertemuan 3 tuh nah ada pertanyaan gak sebelum ditutup intinya yang masih bermasalah tinggal dulu disini sebelum ditutup kira-kira ada pertanyaan bener ya bunda kita pulang nih lalu oke nih catatannya saya kirim nih tuh lalu nih sekali lagi sebelum ditutup khusus yang normal ada pertanyaan kalau tidak kita pulang deh ya kita bahas khusus yang khusus bermasalah apa masalah-masalah nanti solusinya gimana boleh gak boleh tapi ini kan saya bilang nanti saya tutup itu yang normal pak saya nih penasaran kalau ada masalah kalau ada masalah gimana solusinya nah boleh tinggal ngerti gak bener ya pendah bener indah saya indahnya mana indah oh belum nikah dia oke ini saya tutup yang untuk normal untuk normal maksudnya udah selesai tapi yang belum selesai nanti yang yuansi yang kayak gini tinggal tubuh ya pak kalau di penasaran sampai solusi bagi yang bermasalah kayak mereka nah boleh tinggal juga tapi kalau udah mau beres juga karena jangan beres pulang juga gak masalah gitu ya oke terima kasih terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selamat kasih sampai kembali berubah selanjutnya dvdj lupa makan boleh pulang ya nah deh yang bermasalah jadi mana ya aslek mau istilah silamkan udah laper tadi aslek yang bermasalah mana ooooh maka tak ya masalah maka selamat menikmati